berhasil ya berhasil dan itu menjadi konsolidasi besar-besaran orang-orang pribumi orang-orang lokal lalu mereka berbondong-bondong menjadi Islam ya karena sejalan lalu muncul konsol pribumi itu ya Nah ini para orientalis bingung ada missing link ini ya dulu abad 14-15 masih agama kafir agama apa kok enggak ada 100 tahun sudah jadi jadi apa Islam semua ya dan ini ternyata berhasil untuk mengantisipasi masuknya penetrasi ideologi kolonialisme ya saya masih ingat ada temen yang meneliti tentang arsip-arsip Belanda perkebunan ya dia peneliti perkebunan dia mengatakan loh sebetulnya penjajah Belanda apa perkebunan-perkebunan itu para pengusaha Belanda kapitalis itu mereka merasa terjajah loh dengan wayang Hai kenapa karena ketika orang Jawa di dibuang ke Sumatera ke hutan Kalimantan gitu mereka nggak bisa kerja kalau nggak mendengarkan wayang gamelan ya jadi mesti harus mereka pemodal itu harus menyediakan seperangkat kalau membuka wilayah perkebunan mendatangkan orangnya ke sana dia harus menyediakan seperangkat gamelan harus menyediakan dalam wayang dan harus menggelar wayangan dalam periode tertentu menyediakan anggaran itu jadi ini menurut teman saya loh dari data-data ini mereka merasa mengurutu mengurutu jadi terjajah juga oleh budaya ini ya tapi dengan cara ini lalu kan muncul jati diri orang Jawa orang Nusantara ya orang Jawa orang Nusantara nah ini proses ini saya tidak tahu kapan-kapan terputus ya tapi mungkin masa puncak dari ini kan di Kesultanan mata Mataram ya Sultan Agung lalu me-meh apa memformat ya Pak karena ini dengan lebih ilmu ke ilmu lebih sistematis ya ajaran-anjangan polisong disisimatisir Torekoh disisimatisir lalu setiap Raja Mataram kan selalu punya satu dalang ya Dua Sultan Amangkubono yang pertama ketika akan maddekraca dia kan hanya minta satu dalang gitu ya jadi untuk nyambung bagian dari ya hari ini apa mungkin apa fungsi untuk membangun manusia ya SDM dan seterusnya itu ya jadi bagian integral dari dari pembangunan apa jadi kraton ya Sultanan itu bagian dari hubungannya dengan masyarakat membangun satu satu pesatuannya membangun kosmologinya membangun alam pikirannya menciptakan keselarasan hubungannya itu itu antara melalui metode wayang itu Nah mungkin terputus itu saya tidak tahu mulai awal paraskanmen perang Diponegoro atau apa sedemikian rupa berlama terutama ya masa 65 itu kemudian mengalami puncaknya itu ya keterbelahan itu nah Ordo Baru itu lalu membangun lagi ya dulu saya ingat awal abdu Baru Pak Harto itu tahun 70-an yang mengumpulkan semua dalang-dalang yang tersisa kalau nggak salah ya dikumpulkan di istana itu lalu dalang-dalang yang tersisa sudah dikumpulkan lalu ada ada program ada kegiatan untuk meng-inventarisir kembali mengumpulkan kembali naskah-naskah apa lakon-lakon wayang dan seterusnya itu dan lalu mungkin ada gubahan gubahan baru ya ini butuh satu riset sendiri dan tentu saja itu untuk agenda agenda Odo Baru ya untuk agenda pembangunan untuk agenda modernisasi dan seterusnya itu ya tapi Pak Harto diakui detail ya mereka punya strategi kebudayaan ya lalu kita masih hari ini usia diwari sih banyak lakon-lakon wayang yang diterbitkan oleh anu toh eh mana Menteri Departemen Gendayaan ya dikub dan sebagainya itu banyak sekali apa terbitan-terbitan dulu apa naskah-naskah bisa tercaya cerita-cerita rakyat cerita-cerita wayang dan itu banyak di banyak diterbitkan nah mungkin masa modernisasi lalu keterputusan dengan kita tahu juga di kalangan pesantren juga terjadi ada proses nah ini ya mungkin pengaruh salaf ya mulai abad ke-19 ya itu masuk sini baham Wahhabi ya salaf itu baru abad 19 ya di zaman wali belum ada itu saat apa salaf dalam zaman itu salafu soleh itu artinya apa-apa para ulama-ulama generasi zaman apa sahabat tabiin tapi tabiin ya itu salah dalam arti itu ya nyambung tapi salafi salafi Wahhabi itu baru abad 19 ya di Minang datang tiga tiga haji ya lalu terjadi proses pergolakan dan seterusnya itu lalu pengharaman pensyirikan semua apa tradisi-tradisi kesenian-kesenian itu menimbulkan keterputusan yang luar biasa lalu pemahaman terhadap apa wayang tujuannya mana-mana seharusnya mengalami keterputusan ya dan 65 hari ini banyak pesantren banyak yai mendengar kata wayang sudah langsung haram kan itu haram Hai nah apa walaupun pada abad 19 lalu Rambuarsito terus apa transfer kata menurut serat sendirikan mengapa mendokumentasi ya mengumpulkan ilmu-ilmu untuk membaca itu salah satunya saya udah kutip yang berkena memperlawakan atau wayang memang kalau nonton wayang tujuannya untuk melihat yang nonton yaitu haram ya tapi haram itu kan juga ya setiap mengkadang kita datang ke pengajian juga kalau tujuannya tuh bukan mendengarkan pengaji tapi nonton yang itu pengajiannya juga bisa haram kan gitu ikut lomba MTG kalau tujuannya untuk mencari juara gitu kan itu juga bisa haram ya jadi kalau soal halal haram itu juga tergantung niat pada akhirnya ya tergantung di dalam kesenian kayak gitu itu kembali ke hukum-hukum asalnya apa ke-moba ya Nah tapi hari ini di pasca baru pasca reformasi ketika ini terjadi orang apa ya kayak disorientasi macam-macam ada orang yang ingin kembali ke kearifan kearifan lama ya karena ini mungkin dikumpulkan banyak lalu ulama gitu mulai mulai muncul kesadaran baru saya pernah diundang MUI Jawa Tengah workshop tiga hari itu agendanya apa memutuskan apakah wayang itu mau diakui sebagai bagian dari sejarah Islam dakwah atau kamu dikeluarkan itu MUI Jawa Tengah itu workshop tiga hari saya diundang itu keputusannya Hai mutlak itu terjadi kesepakatan ini tetap sedara Islam nah jadi menarik jadi MUI JT tidak ada lalu aku sampai meramai ada perdebatan yang yang rame melihat wayang dari sudut syariat gitu ya mau disyari ikan ada sempat yang mau mensyari ikan ini enggak apa-apa kalau wayang ini di makasih saya jelaskan gitu mana yang melanggar syariat gitu ya nggak bisa akhirnya apa ada itu apa adanya soal dan lain-lain ya itu saya mungkin menjawab juga yang pertanyaan tadi eh kedua ya kalau manusia kan manusia ya nah nah itu apa gambaran wayang saya tadi udah sebutkan ya itu bayangan-bayang itu bayang-bayang sebagai unsur di dalam diri kita ada orang membaca secara lahiria ya dari segi wacana ya jadi mengada banyak level ya jadi orang wayang itu mengajarkan moralitas tuntunan moral ya secara lahiria secara dari diskursus ideologi kita dilihat Oh ini kekuasaan ya kadang Raja-Raja itu kekuasaan lalu puno kawan dianggap rakyat kan gitu terakhir dan lalu ini ada ideologi perkataan itu secara ideologi secara apa lahiri ya Nano terus yang bener apa ngunduh kan jadi yang baik nanti pasti menang ya yang benar yang yang salah nanti yakin pasti kalah gitu ya terus kok tapi nanti detail ya di Anu Arjuna itu wataknya begini bima otetik menjadi nilai-nilai moral masing-masing sosok wayang itu kan jadi satu manusia yang dengan karakter wataknya yang beda-beda itu juga bisa digambarkan level-level moralitas dalam arti yang yang lahiria nah yang saya bahas ini kemudian lebih dalam dari situ bahwa semua gambaran karakter disini ada di dalam diri kita ya jadi kayak Arjuna kalau kita lihat secara di dalam hari itu akan akan dikelompokkan kelompok lapan pandau itu masih baik ya tak mesti bener ya Kuro itu mesti jahat salah gitu tapi di dalam mayang enggak arjun itu ya kadang kleru juga ya Krishna sama ya nah itu kan gambaran akal kita sebetulnya akal kita bisa bijak bisa hebat tapi akal kita itu juga bisa untuk ngakali kan untuk ngakali untuk licik ya Nah senjata cakranya Krishna itu kan hebat itu tapi juga bisa jelek dalam rangka akal itu karena kemudian kalau hanya pakai akal cakra itu kan muter itu bisa memutar balekkan fakta akal itu hari ini itu dijadikan ini sekarang yang berlangsung hari ini itu cakranya Krishna itu muter kemana-mana itu yang bener bisa jadi salah yang salah bisa tampak benar ya kabur semua ini efek dari cakranya Krishna itu artinya kemudian pikir akal kita karena tidak dilandasi kebijakan tidak dilandasi keutuhan diri tidak berorientasi kepada megang jamus kali lalu akalnya itu hanya untuk pinter untuk minteri akal untuk mengakali nah ini bisa 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 positif bisa negatif tergantung keutuhan diri itu dan itu senyum laku kita semua kita ini kan tidak jadi tidak hitam putih ya jadi khas sinapura itu adalah ego kita ya itu perlambang dari semua apa itu ego kita nah orang kalau itu kan melaku yang paling dasar itu kan ego ya yang paling awam itu ego ya semua serba aku milikku ini ungu aku itu hebat aku apa gitu ya itu itu hasilnya pura itu kita juga Nah untuk kita menampak jalan spiritual kita harus bisa keluar dari ego ini untuk bisa keluar dari sikap ego ini supaya bisa menaik dalam hubungan ya kalau pakai sosok karton tuh alam beberayan ya itu kan harus naik itu nah modal dasarnya apa kita menggunakan amartal tadi itu nah kita diolah nih cara dihidupkan ya unsur-unsur diri 10 unsur itu dihidupkan tadi bisa lalu berhasil konsisten meningkat nah nah kuncinya kan eling lan-waspado nah eling itu artinya sebenarnya jamu sekali masodo ya eling itu dikirnya nggak putus artinya batin kita itu hanya terus menembah hanya kepada Tuhan nggak lepas waspada itu artinya waspada itu kita sering muncul apa jadi sebetulnya nafsu tapi karena akal kita jadi kayak baik ya jadi itu waspada itu waspada bukan kepada kejahatan orang lain tapi waspada kepada tipuan dari kepentingan kita sendiri yang kadang tertutup oleh rasa benar ya hijab hijab paling tinggi kita itu kan merasa benar Nah kalau udah merasa benar itu kita bisa nggak waspada terhadap sebutnya kekurangan diri jadi dalam dalam lebih dalam lagi kita kalau melihat wayang itu bukan untuk menuduh orang lain tapi sebutnya untuk itu karena melihat orang lain gareng ya Nah gareng itu adalah diri kita sendiri yang jadi harus kuat kita untuk melihat kelemahan kekurangan dan kesalahan diri dan untuk untuk mengakui itu sama itu dunia seperti wayang itu jadi mengajak bercermin jadi orang diajak bercermin dalang itu juga mencerminkan dirinya sendiri ya dia ada menyatu dengan lakon itu kesatuan itu lalu yang nonton bercermin masing-masing bercermin ada hadis al-mu'minu meratul mu'min dan orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman nah jadi doa yang apa ini audhubika min suruh yang fusina saya berlindung dari kejahatan diri saya sendiri kejahatan diri kita apa kejahatan diri kita kalau melihat orang lain jahat-jahat jadi salah satu tanda kalau kita masih jahat itu kalau kita melihat orang yang kewong jahat banget ya nah itu sebetulnya sedang mengungkapkan kejahatan diri kita sendiri nah hari ini kebijakan dasar kebijakan hari itu ketika wayang dilihat hanya dari segi diskursus wacani kritik itu kritik ini gitu orang yang saling menuduh orang lain dan orang yang disalahkan pasti enggak terima dia akan melihat kesalahan kita juga jadi akhirnya hubungan antar orang satu sama lain dihijabi oleh rasa benar masing-masing lalu hanya melihat kesalahan orang lain dan membenarkan diri sendiri wangga rampung-rampung ya Nah orang dulu tradisi kita dulu itu tradisi yang dibentuk adalah ngaku lepat ya kupatan kok satu sama lain itu mengaku salah jadi kalau menjelang bulan puasa bentar lagi karena lu membagi anu itu apa tetan kolah apem ya kan itu anu tuh itu kalau orang sudah bikin tetan kolah apem diserahkan ke tetangganya itu artinya apa dia mengakui bahwa saya ini salah dan tolong saya diingatkan Hai sebetulnya bagi itu itu memberikan tetan kolah apem ke orang lain dia membuka kesalahan diri dan minta di diingatkan demikian juga orang lain Nah jadi tradisi yang dibangun dalam kearifan Nusantara itu tradisi ngaku salah ngaku lepat ya kupatan kupatan ngaku lepat nah ini hari udah tergerus hari ini yang paling dominan di dalam alam buddha kita itu ngaku benar ya rebutan benar nah ini yang terjadi ya saya kira itu ya jawaban saya yang terakhir apa tadi pertanyaan sampai lupa sudah lakonnya dengan politik sekarang sudah kapan sih lakon-lakon kayak iya ya Nah saya mungkin mulai kumpulan wayang ada ada pengolahan untuk ideologi pembangunan lalu mendapatkan perlawanan dari budaya naapal lalu menggunakan wayang untuk alat kritik pada kekuasaan ya termasuk yang menaikkan Jokowi ya Petro Didiratu 2014 itu kan ideologi bahwa 10 tahun itu rezimnya yang anung SBY dianggap itu anulah ya para kesatria ya zaman Odeburg dan lain-lain itu lalu dimunculkan Jokowi dikemas Petro Didiratu ini simbol perlawanan rakyat kritik rakyat terhadap oligarki semacam revolusi sosial kayak itu ya jadi nah lalu nanti ketika Jokowi jadi dari dari kelompok yang tidak setuju 02 lalu bikin wacana tandingan Petro Didiratu itu adalah ini orang yang enggak pantas jadi raja enggak punya kemampuan orang awam itu kok jadi raja pasti kacau gitu kan itu ya dan lalu di Geri kemas ya kalau tidak banyak lakon Petro Didiratu hanya semalam kan itu ya jadi 2014 itu sudah dimunculkan wacana ketika Jokowi yang jadi wah ini Petro jadi racun ini paling hanya semalam diartikan itu hanya satu periode ternyata udah dirancang jadi 2014 begitu jadi sudah ada perlawanan untuk persiapan 2019 langkah akan habisnya ya itu kalau kalau hanya dalam tradisi lahiri ya pakai akal semaca ideologi di kontra ideologi kontra ideologi di di lawan ideologisasi itu akan apa terus-menerus ya sama ayat Al-Quran juga kadang di gitu kan ayat satu juga bisa digunakan senjata untuk kelompok satu untuk melawan kelompok lain dan saling menyiarkan itu ya itu itu hanya berkisari at itu level di dalam hanya akal ya di dalam soal analisis ideologi analisis wacana ya Nah yang ingin saya sampaikan disini itu dari segi Torekoh ya jalan-jalan untuk kesempurnaan jalan kesempurnaan itu enggak menuduh orang lain jadi yang tergamer di dalam wayang itu menunjuk pada diri sendiri dan memang walarnya itu memang enggak boleh apa menyebut nama orang tokoh yang saya tidak boleh jadi orang semua kembali pada diri sendiri ya demikian masih terima kasih mungkin saya buka sesi lagi tapi terbatas mungkin karena ini juga ya Jadul akan anu kita juga mohon doanya jadi mertuanya Mas Jadul ini 6BC2 jadi mungkin kita ngirim fatihah bareng-bareng ya nanti aja nanti aja ya kalau masih ada pertanyaan mungkin terbatas biar nanti Pak Jadul bisa segera pulang ke rumah mungkin Monggo saya bersilakan segera pulang ke rumah mungkin kalau tidak tujuh loh maksudnya 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 Jadi saya ingin tahu tadi tentang hubungan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Kalau dari penjelasan tadi itu kan banyak kaca terhadap diri dari Tuhan. Mungkin saya ingin ikut belajar juga bagaimana wayang ini, dalam cerita wayang ini, bagaimana memosisikan alam, memandang alam. Kayak misalnya kenapa di dalam tradisi nusantara itu alam begitu dihargai dengan simbol-simbol dan itu hampir tersebar di banyak tempat. Nah mungkin itu terus kenapa sekarang misalnya adakah hubungannya cara pandang terhadap alam yang berbeda dengan yang digambarkan dalam pewayangan itu. Sehingga menjadikan sekarang alam ini begitu murad marit dan ya seenaknya saja itu manusia dengan segala macam kuasanya bisa melakukan. Kalau misalnya cerita-cerita terkait simbol-simbol pernikahan dengan nilat itu, ada yang ngomong itu simbol alam. Jadi perjanjian atau hubungan manusia dengan alam itu simbol saja bahwa itu memang satu kekuatan besar yang manusia juga harus menghargai. Nah mungkin saya ingin ikut belajar soal itu, mohon maaf, bersama Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Alam itu feminin. apa apa ini Pak Akhton Afif itu jauh dari Kudus itu tahu suruh 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 ini hehehe saya terbuka dengan perjelasannya pakai jadi kalau melihat wayang bagaimana wayang bisa katakanlah mendidik ya mendidik manusia untuk berhati mulia itu Pak saya ngiri ya eh manusia-manusia yang setelah dididik oleh para wali itu itu mereka kayaknya sudah disuruh semuanya gak tahu gak saya iya akhirnya melihat kualitas manusia katakanlah zaman Mbah saya lah atau zaman ibu saya yang di kampung itu masih mengalami itu dengan yang sekarang kok memang berbeda sekali dan metodenya ini yang membuat saya kagum eh mem memuliakan hati itu kan memang perkara yang sangat sulit sekali dan para wali menemukan cara itu dengan dengan tiga unsur sekaligus jadi pertama adalah unsur sindirupa sindirupa itu dengan bentuk warna itu juga menghariskan hati ya kemudian ditambah unsur suara musik bagaimana musik itu juga bisa menyentuh hati apalagi di dalam wayang itu kan musik tidak hanya musik sudahlah musiknya itu menurut saya itu musik yang magis ya yang yang bisa membuat merinding itu loh jadi langsung masuk ke hati ditambah syairnya syairnya syair dari sinden itu kan sangat mendukung cerita nah yang ketiga adalah unsur sastra bagaimana para wali itu menyatukan berbagai macam karakter manusia dan dengan perpaduan rupa musik cerita sastra itu menyatu dan tidak terasa hati menjadi halus nah itu kan agama dalam konteks ini itu kan memuliakan ahlak ya jadi para wali merumuskan bagaimana cara memuliakan ahlak itu dengan langsung hati manusia itu diolah tanpa harus ada ayat kan tanpa ada ayat tanpa kata Allah juga tanpa ada embel embel doktrin lah ya tidak ada doktrin disitu ada orang yang berdalil orang yang berdalil tapi manusia zaman bi ya nenek-nenek raja ibu saya itu kok halus halus ya tepo selironya jalan kemudian eh sistem sosial mereka yang di kampung itu kan jangan contohnya misalnya gini eh kebetulan istri saya orang tamanggung di desa sana itu masih ada beberapa yang saudara saya yang yang sisa-sisa zaman wayang lah karena wayang sejak order baru kalau yang sudah rusak sudah rusak nah itu kampung itu kok damai banget ya jadi misalnya mau lebar mau puasa ini mau puasa itu ngantar makanan ngantar tetangga ya ya seperti akom tadi itu kemudian nanti menjelang lebaran itu kemudian juga masak padahal masak dari rumah ke rumah yang lainnya itu kan sama kentang gori serundeng kupat ya pokoknya itu sama masakannya tapi mereka saling saling bertukar masakan yang sama itu dan kalau mereka belum belum saling bertukar itu belum sah nah ketika lebaran tiba itu yang namanya saling bersilaturahim antar rumah itu kan rata itu jadi kalau ada yang terlewat itu merasa berdosa nah keguyuban seperti itu 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 ya lima tahun yang lalu masih lah tapi sekarang sudah tidak ada semenjak datangnya doktrin-doktrin itu jadi di musola ini ada kiai ustaz ini musola ini ustaznya beda kemudian ada tradisi yang yang sangat saya sayangkan gitu setelah setelah sholat berkumpul di lapangan bersalaman setelah itu bubar selesai orang sudah bersalaman ngapain harus ke rumah sudah tidak ada lagi muter kecuali antar sodara kalau sodara masih masih jadi jadi saya ngiri ya betul-betul ngiri jadi ingin kembali ke masa kecil dulu yang semacam itu ketika hati terolah kemuliaan hati itu diolah nah tapi kan apada ya sudah sudah memang begini keadaannya wayang sendiri sudah mulai rusak ada order baru itu karena apa order baru itu betul-betul masif itu merusak wayang menitipkan pesan dulu jadi ada wayang Pancasila wayang KB misalnya udah pokoknya isinya diselip-selipkan yang diambil kemudian hanya ceritanya saja nah sampai saya nggak tahu sekarang ini sekarang sudah reformasi apakah dalam-dalam masih seperti itu nah jadi bagaimana ini kita karena kan ini sudah sekarang yang namanya mengelola hati itu sudah sudah hilang saya penulis percaya bahwa hati juga bisa dikelola oleh karya sastra orang membaca sastra kemudian menemukan berbagai karakter di sana tetapi orang sekarang sudah tidak membaca sastra juga jadi sastra-sastra yang karakternya kuat itu juga sudah mulai ditinggalkan sekarang orang banyak gaya itu status sekarang status status nah itu artinya kesempatan untuk memuliakan hati lewat sastra juga sudah agak susah nah sekarang gelombang yang lebih baru adalah gelombang dakwah dakwah yang yang doktrin itu doktrin jadi kalau ada dakwah lewat kayak misalnya yang apa sinden itu nanti ditanya dalilnya mana terus ayatnya apa jadi sekarang itu penuh dengan doktrin-doktrin yang membuat agama kemudian bukan soal hati tetapi soal pengetahuan dan soal kemampuan untuk membantah kemampuan untuk terlihat banyak wawasan dalil-dalil itu ya doktrin akhirnya doktrin nah ini kemudian sehubungan dengan dengan ini kan perlawanan lewat mengadakan acara suruh kebudayaan ke ini gimana ini kira-kira ini kira-kira ini aku kok harus kebukat ini terima kasih ya aku siapa tak lama ya tak lama ya tak lama ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas jadun pemaparannya suhu luar biasa biasa di luar saya tadi sempat merasa bahwa saya tidak tepat sebenarnya ada disini ya karena apa? karena konsep saya tentang manusia, tentang keperibadian itu terkoyak seperti bajunya Mustokowemi tadi saya selama ini ya mengetahui apa itu manusia dari belajar psikologi bahkan sampai di level praktis mencoba ini menerapkan teori-teori beserta turunan-turunannya dalam memahami persoalan-persoalan kemanusia persoalan-persoalan manusia tapi pada malam ini bangunan teori saya rasanya terkoyak terus juk biye kan tidak mungkin rasanya kemudian besok ketika ada orang yang minta katakan bantuan ya entah itu dalam bentuk apapun ya yang secara umum jasa psikologi ya saya kan tidak kemudian bisa menggantinya dengan ilmu wayang tapi kan bisa info nah saya membayangkan tadi kenapa saya sangat serius ya setiap ucapan masjadul itu saya cerna dalam-dalam terus bagaimana memberi kerangka yang lebih bisa yang lebih apa ya operabel ya lebih bisa di operasionalkan dari khasanah kebijaksanaan wayang tadi untuk persoalan manusia hari ini kira-kira dan sampai detik ini saya belum belum ketemu jawabannya dan ini cukup pengusia saya mungkin akan mulai besok ya atau mungkin mulai malam ini saya akan mulai berusaha mencari jawabannya dan itu akan membuat saya akan sering berkunjung ke langgar dan ke masjadul nah saya rasa bahwa forum ini tidak cukup berhenti disini ya saya membayangkan karena bayangan saya sebuah tradisi pengetahuan apapun akan berguna akan bermanfaat ketika sampai batas tertentu bisa merubah perilaku manusia ya nah kita tidak bisa membayangkan apa dampaknya itu masif sistematis terstruktur seperti klaim 02 itu ya tapi setidaknya ada sebuah pedoman alternatif yang memang ketika kita renungkan lebih cocok dengan kepribadian kita saya merasa tadi seluruh teori kepribadian psikologi barat mulai dari psikoanalisis biofiorisme bahkan sampai yang yang agak mutakhir ya yang mencoba melibatkan dimensi rohani ya dan psikologi transprasional rasanya masih sangat duniawi gitu ya masih sangat sangat profan belum menyam belum sampai menyentuh pada apa dalam bahasanya bandul itu apa core of the core keperibadian kita intinya 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 TNI TNI jadi saya merasa ini terganggu sekaligus terbantu Mas Adul dan kedepan saya berharap perbincangan semacam ini untuk mencari format yang lebih lebih jelas bagaimana wayang itu relevan dan aktual untuk memahami bahkan apa ya mengatasi bisa menjadi sumber solusi bagi persoalan-persoalan manusia hari ini nah kedepan saya berharap forum Sulu ini bisa mencoba apa ya merambah ya menginisiasi agenda-agenda yang lebih operatif mungkin ya operable gitu ya begitu terima kasih tepuk tangan Tuhan